Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi AJS saat ini saya berada di the lawu park ya di Magetan di kaki gunung lau bidang di sini tuh sekilas ini sampai seperti yang kalian lihat itu banyak ya wahana bermain memang ini khusus untuk liburan ya sekalian saya review untuk kelebihan dan kekurangan smartwatch k22 lite sejatinya smartwatch ini itu non-brand atau dia tidak punya merek namun seperti biasa di Cina itu memang seperti itu ya nggak ada brandnya kemudian direbrand oleh supplier supplier yang lain Oke bentuknya ini modelnya itu sporty military ya seperti layaknya smartwatch Amazfit T-Rex ya ini keren banget menurut saya dengan harga yang lumayan mahal sih ya sekitar 500ribuan ini kalau kalian lihat di salah satu marketplace di Indonesia untuk bodinya dulu seperti ini bentuknya sporty dan gagah ya kelihatan seperti jam-jam military di sini ada tulisannya yang bikin keren heart rate smartwatch kemudian on-off dan sport ada dua tombol untuk mematikan layar ya on-off atau ini bisa back to menu ya sudah saya review sebelumnya ini di postingan video saya di video saya saat ini saya akan review untuk kelebihannya dan kekurangannya oke dari kelebihannya yang pertama dari bentuknya ini yang maco banget memang khusus untuk pria kemudian dari segi budinya terlihat kokoh solid terbuat dari ABS kemudian di ini di layak setunya ini di dialnya dia dia lebih rendah daripada bezelnya ya sehingga dia aman jika kebentur lebih aman daripada yang flat ya oke kemudian dari tali talinya ini bukan aslinya ini merupakan punya smartwatch T-Rex Amazfit T-Rex ini ini lebih lentur dia daripada aslinya jadi bisa kalian ganti-ganti dengan warna-warna lain punyaan Amazfit T-Rex oke kemudian yang kedua untuk segi chargingnya itu dia pakai dock dia sehingga lebih kokoh kemudian dari daya tahan baterai daya tahan baterai dia estimasi sekitar dua pekan ya ya untuk pengecasannya penuh itu sekitar dua jam ya untuk termasuk awet ya kemudian untuk menu transisimennya itu lancar banget seperti ini dan dia gede-gede ya bisa menampilkan warna-warna yang cerah dia nah seperti ini oke kemudian menunya bisa geser kanan bisa bisa geser kiri ya seperti ini tuh lancar banget ya dan oke Hai ya untuk temanya nanti juga bisa diganti-ganti kemudian kelebihannya dia sudah tahan air ya di di kemasannya tidak ada IP sekian namun sudah saya coba dia aman untuk cuci tangan wudu ya aman apal air hujan juga aman kalau hujan-hujanan oke terus grafisnya dia juga bagus ya bisa menghasilkan warna yang bening tingkat kecerahannya di siang hari juga terang banget nih ya kita coba cek untuk kecerahannya kita geser ke bawah kita klik ini kecerahannya ini nah ini yang paling cerah ya dan ini yang paling rendah oke kemudian untuk hand rest hand on nya atau ketika diangkat tangan dia hidup ya itu cukup responsif dia ini contohnya ya cukup responsif tidak perlu disetting dia otomatis sudah hidup sendiri oke itu ya kelemahannya yaitu satu dari segi kelemahannya itu temanya tidak bisa dirubah langsung dari sini ditekan dan dia tidak berubah namun dia harus masuk ke menu dulu nah ini masuk menu dulu kemudian tem dem ini kita geser tuh kan temanya sudah banyak ya tapi tidak sebanyak dengan k22 atau k27 dia terbatas bisa custom namun terbatas dan juga bisa pasang foto itu ya saya rasa untuk kelemahannya dia tidak terlalu banyak ya malah banyak kelebihannya daripada kelemahannya oke demikian sih saya rasa selama saya menggunakan ini eh bagus-bagus saja ya tidak ada kendala apapun dari segi koneksi juga sudah oke jadi untuk kesimpulannya sudah rekomendasi untuk dimiliki ya daripada mungkin teman-teman punya budget yang terbatas namun bingung untuk memilih smartwatch yang sporty militer seperti ini maka ini adalah salah satu pilihannya ya Oh ya kemudian dia tidak mendukung bluetooth call ya dia tidak ada bluetooth call nya kemudian dia tidak ada oksigen pressure jadi dia hanya ada blood pressure sama heart rate ya untuk keakuratan heart rate saya belum mencobanya belum saya bandingkan dengan oximeter ya cara koneksinya juga mudah loh ya ini jadi keren banget ya dan ini ketika saya pakai ya oke banget ya diameternya tuh saya lupa ini sekitar 48 sampai 50 dia yang asik itu strapnya bisa dikontek ganti ya Nah ini keren banget Oke demikian saja reviewnya untuk kelebihan dan kekurangan smartwatch k22 lite ini semoga bermanfaat mohon maaf atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati